Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Nori Stera. Kali ini kami akan menghadirkan kepada Anda berita terkini terkait rudal hipersonik Houthi hantam Tel Aviv. Kelompok Houthi Yaman mengakui telah meluncurkan rudal balistik hipersonik baru untuk menargetkan sasaran militer Israel di Java atau Tel Aviv. Jurubicara Angkatan Bersenjata Houthi Yaman Brigadir Jenderal Yahya Sare mengatakan pasukan rudal melakukan operasi militer kualitatif. Serangan itu menyasar militer Israel di Java yang diduduki dengan rudal balistik hipersonik. Menurutnya operasi itu merupakan bagian dari komitmen Houthi untuk mendukung perlawanan di Palestina. Serangan itu diluncurkan dalam jarak lebih dari 2000 km dan menempuh perjalanan 11 menit 30 detik dari Yaman. Diberitakan dari Almoyaden, ia mencatat rudal tersebut berhasil menembus sistem pertahanan udara pendudukan Israel. Ia juga menegaskan bahwa Houthi tidak akan takut dengan hambatan geografi dan agresi Inggris dan Amerika. Yahya Sare mengancam, Houthi juga akan melakukan operasi untuk merespon serangan Israel di Hodeida beberapa bulan lalu. Pada minggu pagi, tentara pendudukan Israel mengumumkan sebuah rudal telah mendarat di kota pendudukan Tel Aviv diluncurkan dari Yaman. Si Dino berbunyi beberapa kali di Tel Aviv sekitarnya dan wilayah Palestina yang diduduki sebelum rudal balistik Yaman terdeteksi. Demikian berita terkini terkait rudal hipersonik Houthi hantam Tel Aviv. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Honoris Tera dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.